Medan termasuk salah satu kota besar di Indonesia yang hari ini Pak Wali kotanya, Pak Akyar berkunjung ke kantor kami, kalikus mbak pejabat-pejabatnya. Ada dialog dua arah, saling belajar. Kami belajar tentang partil kota Medan yang jauh lebih baik dari Semarang. Medan belajar tentang beberapa hal tentang pengelolaan taman kebersihan, terutama penataan kota lama. Dan Alhamdulillah dari diskusi-diskusi ini, mudah-mudahan kedua kota ini bisa terus meningkatkan kemajuan-kemajuan maupun berkembang-perkembang wilayah masing-masing. Fokusnya mereka pada kota lama, kebersihan, kemudian ada pengelolaan aset-aset dengan pihak ketiga, yang itu yang mereka tanyakan kepada kami. Informasi-informasi dan hal-hal tentang pengembangan kota tua Semarang ini yang akan kami implementasikan nanti di kawasan heritage kesawat Kota Medan, kemudian juga tentang penataan sorana-sorana olahraga, yang ini masukkan pengalaman yang sangat berharga bagi kami. Ya, pertama tentang manajemen pengelolaannya, kemudian tanggung jawabnya, insentif dan disentif yang ada, strateginya bagaimana itu yang kami eksplorasi tadi dari Pak Wali Kota Medan. Saya kira iya, beberapa hal seperti tadi ada satu gedung yang milik Pemkot Semarang, ya kami juga ada itu pengelolaan sarana olahraga itu yang kami belajar. Sudah banyak ke Lawang Sewu, kemudian melihat stadion, mungkin di Lombai Teruang, Tarum, kemudian Kota Tua, folder-folder. Ya, tadi ada beberapa hal teknik, sub-dream dan folder, yang itu mungkin akan kami terapkan di beberapa daerah yang memang secara tepuk-terapi, kantong-kantong air. Ini banyak hal yang bisa kami dapat, terutama untuk stadion, untuk dua stadion itu, karena kami punya yang stadion seperti Citarut itu ada di Stadion Pradan Medan, karena kompisnya PSMS sudah di situ, kemudian yang untuk seperti di Lombai Juang ada di Kulunga. Kita akan melakukan regulasi-regulasi, membuat MTBL, master plan, dan DDDD, sehingga kita bisa mengikuti langkah Semarang, mendapatkan bantuan dari pemerintah usaha. Hasil ini sangat bagus dan sangat positif ya, itu menjadi penyembangan kita, dan kita sudah dapat informasinya dari Pak Gubernur, untuk ketelatenan dan kesabaran terus-menerus. Karena perjuangan ini tidak sebentar, tapi yang jelas kita harus mengutamakan masyarakat, masyarakat, dan menyiapkan semua perangkat keaturannya. sangat menarik dan sangat hebat, Semarang hebat.